Terima kasih sudah klik video ini Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Agar dapat notifikasi video terbaru dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rian Oke teman-teman Di video ini saya akan berbagi informasi Kepada teman-teman lagi Nah jadi di video ini saya akan berbagi informasi Bagaimana sih cara menjual pulsa Agar sukses dan agar lancar Jadi saldo kita bisa tambah banyak Nah ini saya akan ngasih tips dan triknya Untuk teman-teman yang mau usaha pulsa nih Oke terima kasih Silahkan simak video ini sampai habis Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman Agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat Untuk semua orang atau penontonnya Oke kita lanjut saja Oke teman-teman kita lanjut saja Bagaimana sih tips dan triknya Menjual pulsa agar bisa berkembang atau bisa sukses Dan saldo kita tambah banyak Nah ini trik tips dari saya teman-teman Ini menurut pengalaman saya Waktu pertama kali saya menjual pulsa Nah yang pertama nih teman-teman Menjadi downline Menjadi downline itu seperti apa Misalnya di daerah teman-teman Ada counter gede dan dia bisa menerima Pendaftaran penjualan pulsa Dan juga dia bisa Mengisi saldo Tanpa admin Biasanya kalau jadi downline itu Kita mengisi saldo di dia Tidak dipungut biaya teman-teman Kalau waktu pertama kali saya Saya daftar di counter terbesar Yang ada di daerah kita Atau di daerah teman-teman semua Teman-teman daftar disitu Daftar ingin menjual pulsa Nah jadi dari daftar itu Teman-teman bisa isi saldo Melalui dia secara gratis Atau tanpa admin Memang sih di sekarang ini Aplikasi-aplikasi pulsa banyak Cuman kan kita Kalau mau ngisi-isi saldo itu Kita harus bayar administrasinya Teman-teman adminnya Jadi saya saran ini Untuk teman-teman Yang ingin menjual pulsa Silahkan datang saja Ke counter-counter besar Yang menerima Pendaftaran pulsa Dan adminnya itu Gratis atau tidak dipungut biaya Nah lanjut lagi teman-teman Itu cara saya yang pertama Waktu pertama saya menjual pulsa Nah jadi Untuk cara saya yang Kedua ya teman-teman Misalnya teman-teman Modalnya 500 ribu 500 ribu pada saat awal Ingin membuka usaha pulsa Atau ingin menjual pulsa Nah jadi Ini tips dan trik yang saya gunakan ya Misalnya jual 500 ribu Nah dalam 500 ribu itu Keuntungannya berapa teman-teman Misalnya keuntungannya 50 ribu Nah jadi Yang 50 ribu itu Tidak usah kita ambil Keuntungannya Kita tumpuk saja di saldo Atau kita jadikan saldo teman-teman Jadi Di bulan ini Kita keuntungan 50 ribu Jadi saldo kita 550 ribu teman-teman Nah jadi selanjutnya Dari 550 ribu itu Misalnya kita mempunyai keuntungan 70 ribu dalam transaksi Di minggu-minggu pertama Jadi dari 550 ribu itu Keuntungannya kan 70 ribu ya teman-teman Nah jadi 70 ribu itu Dimasukin ke saldo lagi teman-teman Jadi kita mempunyai 550 ditambah 70 Yaitu 620 ribu Nah dari 620 ribu itu Diolah terus menerus teman-teman Sampai banyak Pokoknya kita Tidak usah mengambil keuntungan di awal saja Yang penting lancar Nah ini Jadi Waktu pertama kali saya Menjual Pulse teman-teman Dengan modal 590 ribu Ini waktu Waktu saya Menjadi Downline Counter Besar teman-teman Saya cuma modal 590 ribu Nah ini Alhamdulillah Saldo saya Sudah 9.749.650 Nah jadi ini Saya pakai cara Yang tadi saya bilangin Teman-teman Jadi setiap keuntungan Ditaruh Di saldo lagi Jadi kita Tidak usah mengambil Keuntungannya Kita jadikan saldo saja Dan sampai saat ini Saya sudah mempunyai Downline 6 downline Ya teman-teman Ini Hasil perjuangan saya Selama Satu tahun Menjual Pulse Teman-teman Nah jadi Itulah teman-teman Cara yang Saya gunakan Dalam merintis Usaha Pulsa Atau Menjual Pulsa Jadi saya pakai Cara itu ya Teman-teman Itu Trik Dan tips Dari saya Itu menurut Pengalaman saya Jika teman-teman Ingin Mengikutinya Atau Menirunya Silahkan saja Semoga Bisa Bermanfaat Untuk teman-teman Nah jadi Kalau masalah Menjual pulsa Menjual pulsa Kita ada yang Hutang Itu memang Resiko kita Si teman-teman Kalau Pulsa kan Pasti Adalah Yang bisa Yang Minta lewat WA Atau Minta lewat Instagram Atau Apalah Nah jadi Itu Resiko Jadi Usahakan Jika teman-teman Menghutangin Ditempoin Teman-teman Atau Bayarnya Dibatesin Agar Kita Juga Tidak Rugi Dan Penjualan Pulsa Kita Lancar Oke Teman-teman Jadi Itulah Yang saya Bisa Sampaikan Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang Ingin Menjual Pulsa Atau Yang Ingin Merintis Pulsa Oke Teman-teman Di video ini Saya Hanya Ingin Berbagi Informasi Dan Saya Tidak Ada Niat Untuk Menggurui Kepada Teman-teman Semua Yang Sudah Senior Atau Yang Sudah Puluhan Tahun Bergelut Di Usaha Konter Ini Nah Jadi Itulah Yang Saya Bisa Sampaikan Kepada Teman-teman Semuanya Semoga Bisa Bermanfaat Dan Bisa Memperkembangkan Usaha Konternya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih